Halo semua, kembali lagi dengan saya, Dianita TV, mahasiswa teknologi digital dalam pembelajaran bahasa. Kali ini saya ingin menunjukkan produk saya dengan menggunakan Wordwall. Jika minggu lalu saya menggunakan MyApps, tapi minggu sekarang beda saya menggunakan Wordwall. Sekarang kita langsung saja melihat gimana sih tampilan dari Wordwall itu sendiri. Nah, ini dia tampilan awal dari Wordwall. Jadi, pertama-tama kita bisa memasukkan nama kita terlebih dahulu. Jika kita merasa itu bukan nama kita, kita bisa mengklik itu bukan saya dan memasukkan nama kita yang sebelumnya. Lalu, kalau kita sudah siap, kita bisa mengklik mulai. Di sini ada perintah benar atau salah. Terus, di bawahnya akan ada yang terbang dengan kesempatan tinggi. Lihat berapa banyak yang bisa Anda dapatkan benar sebelum waktu habis. Jadi, kita sudah ada waktu yang ditentukan dan kita menjawab soal. Soal itu akan terbang dan kita mau klik benar atau salah. Kalau sudah siap, kita klik mulai. 3, 2, 1, waktunya 40 detik. Kami malas salah. Hai. masalah koyogi masalah 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 Saya sudah selesai mengerjakannya. Setelah itu akan muncul pandangan seperti ini. Ada skor saya, 8 tingkat, tampilkan jawaban, atau mulai lagi. Nah, di sini saya ingin melihat peringkat saya. Jadi saya klik saja. Tadi saya masukkan nama saya Gianita. Saya masuk ke peringkat kedua, yaitu dengan skor 13 soal. Kira-kira seperti itu cara penggunaan wordwall atau juga cara mengisi soal dengan menggunakan wordwall. Jika dibandingkan dengan learning apps kemarin, menurut saya wordwall ini lebih unggul. Karena wordwall memiliki banyak model-model soal yang variatif. Terus juga kita bisa menentukan, mengatur waktu yang dibutuhkan. Satu soalnya berapa detik. Selain itu juga temanya menarik-menarik ya. Contohnya seperti saya tadi, kayak apa ya? Kayak tadi kan ada kayak robot-robot gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tema seperti saya ataupun tema yang lain. Misalkan mau yang biasa aja, klasik, ataupun yang lainnya. Bisa kalian coba buat dengan menggunakan wordwall. Sekian dari saya, terima kasih banyak.